Intro Timnas Perancis menjamu Timnas Denmark di matchday pertama penyesian grup UEFA Nation League 2022 tadi malam. Di pase grup, Timnas Perancis tergabung bersama Timnas Denmark, Austria, dan Kroasia. Pada laga yang digelar di Stade de France tersebut, Perancis dipermalukan oleh Denmark di depan publiknya sendiri dengan kekalahan 1-2. Perancis unggul terlebih dahulu lewat gol yang dilesakan oleh Karim Benzema di menit 51. Penyerang Real Madrid sukses memanfaatkan asis dari Christopher Nkunku. Denmark melakukan comeback lewat dua gol dari pemain penggantinya yaitu Andreas Cornelius. Pemain yang membela Trabzonspor di Liga Turki ini sukses dua kali mencimpul gawang Perancis yang dikawal oleh Hugo Loris. Masing-masing di menit 68 dan menit 88. Skor akhir 1-2 untuk kemenangan Denmark. Jika melihat data statistik, sebenarnya Perancis sangat mendominasi jalannya pertandingan. Mbak PCS kuasai 60% bola, lakukan 19 kali percobaan tenangan, 6 mengarah ke gawang namun hanya berbuah satu gol saja. Sementara Denmark unggul efektivitas atas tuan rumah, walau hanya menguasai 40% bola dan melakukan 5 shoot on target. Mereka sukses jaringkan dua gol ke gawang Perancis. Sementara di pertandingan lain, kejutan terjadi di mana Austria berhasil menudukan Kroasia dengan skor telak 3-0 di kandang mereka sendiri. Hasil pertandingan ini membuat Austria duduk di puncak klasmen dengan raihan 3 poin, diikuti oleh Denmark dengan 3 poin, serta Perancis dan Kroasia yang belum mendapatkan poin. Terima kasih telah menonton!